Intro Halo teman-teman, nama gue Hari dan video kali ini kita membahas kontes ikan cupang dengan standar International Beta Congress atau dengan kata lain IBC kalau orang-orang ngomong kontes cupang kali ini diadakan di teras kota sebuah mall yang berada di Tangerang itu lokasinya cuma 30 menit dari Mall Alam Sutra di video gue sebelumnya jadi kesamaan kontes yang sebelumnya dan sekarang adalah dia sama-sama dilakukan di mall ya iyalah Haria tapi perbedaan yang paling mencolok adalah yang di alam sutra itu dilakukan di dalam ruangan tapi kalau yang di teras kota ini dilakukan di luar ruangan tapi jangan takut, bukan berarti dia jelek di luar ruangannya ini berada di lingkungannya si teras kota itu dan pinggir-pinggiran lokasi kontesnya itu ada cafe-cafe, jadi kebayang ya enak kan? bagi gue sih kalau di luar ruangan mungkin kalau orang gemuk kayak gue tuh agak kepanasan cuman sebenernya outdoor yang versi begini itu enak juga dalam arti gini pinggir-pinggirannya itu cafe, lo bisa beli kopi dan kalau di luar ruangan kan kita bisa teman-teman yang ngerokok itu bisa sambil ngopi, sambil merokok, sambil ngeliatin ikan it's a plus dan ini tepat banget untuk lo pacaran atau lo bawa keluarga yang ya kayak piknik-piknik gitu lah ya jadi dan untuk yang punya selingkuhan itu juga lumayan ya karena disini lo tertutup oleh rak-rak ikan itu tadi jadi ya lo bisa pacaran disitu kembali lagi karena belakangnya itu cafe-cafe lo juga bisa selfie-selfie disitu iya tapi gak kayak si Vita ini juga yang monyong-monyong begitu ya Vita lalu ya lo bisa gak gini juga sih iya terserah deh ya pokoknya gitu lah karena ini kontesnya standarnya internasional tentunya kita bisa asumsikan bahwa pesertanya juga ada dari luar cuman gue gak ngeliat karena memang kalau biasanya dari luar itu peserta ditipikan ke teman-teman yang ada di Indonesia jadi ya kita asumsikan aja ini ada orang yang dari luar juga ya rata-rata peserta disini yang gue liat ada ya dari luar daerah Jabodetabek ada yang dari alam sutra juga ada yang dari alam gaib juga ada kayak si vampir ini ya sorry vampir gue gak kenal sama lu cuman gue udah kurang ajar it's okay ya kita kan friends karena kontes ini menggunakan standar internasional tentunya juri-jurinya juga ada yang dari luar negeri jadi mereka-mereka ini tersertifikasi oleh si International Beta Congress contohnya yang ini itu dari Malaysia ya 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 kayaknya ya kalau liat dari name tagnya sih dia kayaknya dari Malaysia oke ada juga yang dari Thailand katanya gitu tapi ya yang jelas ada yang dari Indonesia juga contohnya yang gue kenal itu Pak Hermanus lah ya kalian bisa liat video gue sebelumnya siapa itu Pak Hermanus nanti juga ada video-video berikutnya Pak Hermanus menjelaskan tentang Transshipping dan Wild Beta gue datang itu di hari penjurian ya kenapa gue memilih di hari penjurian karena begini gue itu suka kontes cupang itu karena interaksi antar pengunjung peserta juri dan yang lain-lain itu itu interaksinya luar biasa sekali dan yang paling penting gue paling suka liat orang menderita tipikal orang nyinyir semua begitu lah kalau penjurian itu lu bisa liat muka-muka cemas dari peserta itu kayak contohnya ini ya mereka ngeliatin ikan gue dipilih wah ikan gue naik nih eh turun nih ikan gue jadi ada yang cemas ada yang ketawa-ketawa ada yang kayak statis mukanya kayak batu-bata gitu ya itulah menyenangkan gitu proses penjurian itu dilakukan dari siang sampai malam karena memang jumlah jumlah pesertanya banyak banget gue gak tau precise-nya jadi prosesnya itu pertama dicari juara kelas ya kok juara kelas ya kayak anak SD ya iyalah juara kelas lah itu gue gak tau cara penyebutannya jadi misalnya serit best girl gitu juara satunya sih ini itu dipilih di rak gitu atau plakat best girl dipilihnya di situ dipilihnya di rak itu lalu ketika itu juara-juara si misalnya serit yang best girl tadi dasar terang terus udah terpilih juara-juara satunya nanti dibawa ke meja yang ini nih nah ini nih proses penjurian dicari lagi yang tadi juara satu kelas kayaknya gak enak ya gue ngomong juara satu kelas ya kayak anak SD jadi maafkan gue ya jadi juara satu kelas itu eh juara juara satu masing-masing kelas itu dicari lagi siapa yang maha serit misalnya atau siapa yang maha plakat itu bahasa gue sendiri ya jadi istilahnya mungkin apa ya sebutannya gue bingung ya mungkin juara division ya jadi kalau teman-teman ada yang tau tolong koreksi ya dari divisi plakat nanti sama divisi serit sama divisi home moon dipertandingkan lagi jadi yang tadi menang di divisi itu bertanding lagi dan akhirnya muncul satu juara utama yang selama ini disebut grand champion atau best of show gue gak tau lah ya ya gue kadang-kadang sangat bingung sama penyebutan-penyebutan itu sendiri ya maklum lah gue wajar gak pernah ikut lomba jadi ya itulah yang yang akhirnya yang dicari itu yang maha cupang dari ratusan cupang itu dicari lah satu yang mengalahkan mereka semua gitu because there can be only one pada hari akhir acara ini diberikan penghargaan dan piala dan hadiah kepada para peserta yang kalian lihat ini adalah juara-juara di divisinya masing-masing jadi yang juara kelas kemarin itu tidak diberikan secara langsung di atas panggung karena itu kebanyakan memangnya dan buang waktu lucu-lucu ya orangnya dan gue pasti kan mereka ini semuanya baik-baik jadi kalau misalnya kalian misalnya ingin belajar lah gitu siapa aja it's okay gak perlu tahu nama kenalan bang gue baru mau mulai nih gue lihat lu disini gitu it's okay mereka pasti jawab dengan baik kenapa gue bisa ngomong gitu karena itu terjadi sama gue gue bisa masuk ke mereka tuh tanpa gue harus gimana-gimana lah gue harus jago atau apa enggak mereka akan menerima jadi jangan takut ya lalu yang kalian lihat sekarang adalah ketua ketua itu diberikan penghargaan sorry ya pak saya gak bisa ketik nama bapak di monitor karena saya takut salah eja sebenarnya ketua ini teman-teman menyampaikan pesan penting cuman gak suaranya gak masuk jadi gue gak berani untuk menyuarakan kembali pesannya beliau tapi penting banget intinya my beta my pride sebentar lagi nusatik oke dan itu peserananya banyak banget negara dari lebih banyak negara karena dia karena itu mungkin sekarang itu acara regional mungkin yang gue gak tau lah atau area atau regional jadi my beta my pride jadi kan cupang lo itu kebanggaan lo jadi kan harga diri lo jadi lo nanti bersaing bukan cuman dengan teman-teman lo senegara tapi lo bersaing untuk mempertahankan percupangan Indonesia jadi kita harus number one kalau lo mau partisipasi partisipasi lah kalau lo gak yakin sama ikan lo bodo amat lo bangga sama ikan lo lo majuin lo daftar kita bela negara ini bareng-bareng itulah mungkinnya pesan dari ketua pak ketua kalau saya salah saya siap ditempeleng gitu aja ya teman-teman dan buat kalian yang sabar ini ikan-ikan yang berhasil gue liput terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton